Selanjutnya pemirsa, anggota DPRD Banjarmasin Praksi Golkar segera berkoordinasi dengan pemerintah kota guna kembali menganggarkan dana kelurahan. Selain masukin untuk ada perbaikan infrastruktur seperti jembatan, titian, dan jalan yang sudah tidak layak di kawasan Banjarmasin Barat, Saat kegiatan reses penerapan aspirasi warga oleh anggota DPRD Banjarmasin juga mengumumkan dana kelurahan yang diharapkan warga bisa kembali dianggarkan. Ini disampaikan anggota DPRD Praksi Golkar, Dharma Sri Handayani beberapa waktu lalu. Mereka itu menginginkan dana kelurahan seperti tahun-tahun kemarin, sebelum tahunnya COVID. Karena dana kelurahan itu sangat berguna untuk pembangunan di kelurahan itu setempat. Karena ada masyarakat menginginkan itu adanya bak-bak sampah atau gerobak sampah. Dengan dana kelurahan itu cukup. Cuma satu, untuk dana BKM itu alangkah baiknya dikembalikan seperti sedia kala. Karena BKM itu sangat bermanfaat juga untuk... Sebagai wakil rakyat, Dharma menyampaikan setelah masa reses ini, agar secepatnya melakukan koordinasi dengan pemerintah kota agar dapat segera dialokasikan dana kelurahan tersebut. Risna Banjar TV